assalamualaikum salam sehat bro karena banyaknya permintaan untuk mengganti potensiometer step-down ini ke potensiometernya kalian lihat 50 kilo terbaca saya sudah membeli potensiometer stereo 50 kilo ini terlihat jadi saya beli dua macam 50 kilo dan 5 kilo tujuannya ini untuk mengatur tegangan agar mudah misalkan di 12 tepat jadi ini kita perkecil caranya kemudian kita atur mendekati 12 tapi belum 12 dan untuk menepati agar 12 volt kalian putar finenya seperti ini jadi usahakan potensi utamanya 50 kilo ini minimum 5 kilo sorry kalian yang satu lagi bisa menggunakan 5 kilo maupun 1 kilo keduanya stereo Oke saya akan Oh ya untuk melihat hasilnya bila modul ini diparalel bisa kalian lihat video lengkapnya di sini oke akan saya copot dahulu Oke kalian perhatikan untuk melepas potensiometer dengan mudah kalian solder saja ketiga-tiganya kalian beri timah agar bisa menyatu kemudian ke-2 ke-3 pin ini oke kalian perhatikan bila sudah ada timahnya seperti ini kalian siapkan untuk kalian cabut potensiometernya ketiga-tiganya kalian solder Jadi jangan kalian paksa jadi bila masih susah kalian akan beritimah lagi Oke saya coba lagi sepertinya ada lemnya nih saya periksa dahulu bila kalian gagal seperti ini kalian harus istirahat dahulu jangan kalian langsung seperti ini ini saya coba lagi ketiga pinnya harus berbarangan ini kita solder Oke hati-hati ya sudah lepas Oke yang satunya lagi kalian beritimah Oke sudah ingat Bro jangan dipaksa lalu kita bersihkan sisanya Hai dan kalian perhatikan potensiometernya yang ujung kiri sendiri tengah dan ujung kanan digabung agar terlihat rapi saya menggunakan PCB saja kemungkinan akan saya pasang seperti ini akan saya tumpuk saja seperti ini kemudian yang kalian perhatikan potensiometer bila diputar ke kanan resistansi yang bertambah besar bila diputar ke kanan karena ini untuk step-down biasanya resistansi ini bertambah besar tegangan output bertambah besar jadi yang kalian atur yang posisi sebelah kiri ini potensiometer posisi sebelah kiri antara paling kiri dan tengah bila diputar ke kanan potensiometernya akan lebih besar maksud saya nilai resistansinya paham ya Bro ini saya atur posisi finenya lima kilo sebelah sebelah kiri ini yang 50 kilo ini hubungan naseri Oke saya solder dahulu oke hasilnya kalian lihat ini digabung dapat kabel kuning kemudian ini seri kemudian ini digabung lalu yang ujung kiri kabel hitam untuk yang bawah sama Oke jadi yang ke modul kabel kuning satu kabel hitam satu seperti ini pasangannya terke potensiometer yang mana saja Oke ini saya solder dahulu satu ini sudah yang satu kemudian yang satunya lagi Oke saya cek dahulu Apakah solder Rana ada yang short kalian harus cek bagus tidak ada yang short oke mantap oke saya coba dahulu ini positif saya menggunakan tegangan kecil saja ini 6 volt ini atau 7 volt ini negatif saya coba yang bawah dahulu terbaca 1 volt oke saya putar ini mantap saya putar ini ya berjalan normal kemudian yang atas oke kalian perhatikan jadinya seperti ini kalian lihat tabelnya untuk output ini ini sengaja saya gabung karena bila satu kabel mat panas bila di atas 4 Ampere 5 Ampere jadi dengan cara digabung ini bila kalian gunakan sampai 80 Ampere tetap mantap di kalian harus menggunakan kabel yang besar ini saya menggunakan kabel ukuran komputer oke yang lebih mantap lagi bisa kalian tambah kabel oke yang lebih mantap lagi bisa kalian tambah kipas disini seperti ini sudah tidak ada lagi setelah selesai begini kita coba lagi saya menggunakan cat to 12 saja jangan sampai terbalik karena ini tidak ada pengamannya kalian harus recek dan recek oke saya pasang 1,03 tegangan minimum karena ada dioda harusnya 1,25 minimum saya coba naikah mantap oke bro sekalian saja saya terangkan ulang kenapa saya menggunakan potensiometer dua buah karena aslinya 50 kg jadi saya menggunakan potensiometer stereo 50 kg yang satunya lagi kalau bisa sepersepuluh lebih kecil dari potensiometer aslinya disini saya menggunakan 5 kg 1 kg juga tidak masalah jadi tujuannya misal kita ingin mengatur tegangan 5 volt oke kita kecilkan saja fine nya kemudian kita atur disini 5 volt tapi jangan sampai 5 volt saya coba naikkan kalian lihat terlalu sulit untuk mengatur disini oke kita atur ini sudah hampir fast untuk agar pas 5 volt kita menggunakan yang potensiometer kecilnya oke 5 volt paham ya bro mantap dan untuk bebannya bisa kalian lihat video saya sebelumnya terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati